Wow guys, welcome back with me Brandon Sekarang kita akan masuk ke dalam Pass pertama untuk Ararki Melawan Evos ya guys ya Ararki melawan Evos ya guys ya Let's go guys Oke udah, 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 udah Semoga bisa menang ya guys ya Ini inget guys El Classico selalu menjadi match yang penuh dengan harga diri ya guys ya Karena siapa punya kalah Sudah pasti bakal dihujat ya guys ya Jadi ini tidak boleh kalah ya guys ya Let's go, let's go, let's go 10 kah, 10 kah, 10 kah, 10 kah Setelah kita rehat juga Akhirnya MPL kembali dimulai Dengan crowd yang begitu luar biasa pastinya Tapi untuk main Capnian Kaga ada pake mobile legend game terbaik Oke Oke Kita lihat Evos bikin Kaosnya putih Gak gitu pake Ini gak ada hubungannya sama kaos Evos anjing Nah kita lihat Idok yang akan menjadi roamer disini Dengan Android siap menjadi mid later ya guys ya Semoga bisa kompak sih Semoga bisa kompak ya guys ya Karena jungle yang mereka miliki Karena kita tau Anavel itu permainannya cukup pincah loh dengan Assassin Tau celah-celah mana yang harus dimakan Oke Tapi kalo gak ada dari segi emblemnya Brands ini full damage kayaknya ya Ngincer banget Best common tapi ya dia ya Bukan Assassin juga Dia pengen sekali loncat rawr di depan sana ya Oke Masih bermedekan sangat sih Tapi kalo sama Dairon gue percaya kan Dairon tuh mainnya bagus ya Geser api banget co Semoga dia bener-bener bersinar ya Geser di MPL kali ini ya guys ya Karena kan memang NRK gak ada role Pemain speedruner yang lain ya guys ya Gue berharap Dairon bisa memiliki yang terbaik lah pokoknya lah guys ya Nah kita lihat Masuk saja Tapi masih bisa selamat dari seorang mimpi ya guys ya Sudsuddin biji apa? Sudsuddin telah kita anugerahkan Dengan nama biji 9 kilo ya guys ya Bijinya sangat besar ya guys ya Makanya dia nge-push rank MMRnya waktu itu bisa sampai 9 ribu Luar biasa ya guys ya Dan juga agresifitas ternyata dari RRQ ini terkonsep ya Dia mau coba untuk pick off Oke masih farming Ada purify spell tadi yang digunakan Dan setup para turtle Telah dilakukan oleh RRQ Oke turtle pun berhasil diamatkan oleh RRQ ya guys ya Tidak memiliki kekhayaan busa untuk melakukan kontes Ketinggalan Fluffy terlalu sakit Membuat para masalah negatif Mifos Masih berada di level 3 Ini berbahaya untuk Fluffy Mereka memilih untuk mundur harusnya Dibandingkan mereka melakukan engage Gila tapi kalau bijinya Suh Tsu Jin 9 kilo ya Itu jujur besar banget ya Bijinya seperti itu Gila ya guys ya Oke kita lihat Wow oke Nice banget permainannya Sangat kompak dan berhasil Langsung menumbangkan segala mimpi ya guys ya Untuk ketika line up kita belum tahu siapa Betul Kemarin cukup mengagetkan kita Tapi ternyata dengan line up yang sekarang Membuat seluruh case terbakan Basah Igris berusaha Ayo lebih kompak lagi Lebih kompak lagi guys Ingat kompak Objektif Diskontot Dan kita bisa memenangkan segalanya ya guys ya Oh I'm a Fender I'm a Fender dari Cloud Coon di depan sana Kayaknya kalau untuk dipasang Dapatkan satu poin kill Masih tidak cukup baik Waduh 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 rindsya Waduh rindsya Astaga Nek Orion's team Kue monster Kue noti Itu luar biasa juga dès gambar yang bisa diberikan ya Dari Evos Glory Wah dua-duanya Pakaiik Oh no Retribution dari Anakovong Oke Tapi ya bisa kita bilang tadi Merespon yang manis juga ya Karena tadi Dominator dibuka Di momen yang tepat Sehingga tidak ada korban Yang jatuh sama sekarang Dari kedua sixty two Dan untuk Unggul gold Masih dengan cukup tipis Sekarang dan lihat bagaimana berhati-hatinya sebenarnya untuk kedua EXP tapi gila RLK dapet sucinnya sebenarnya enak banget sih guys gue yakin coi ini bakal ngeganggu banget sucinnya ya guys ya dan kita lihat disini Skylar sepertinya terlihat lebih menang dari segi EXP-nya ya guys ya E-Dog telah datang oke masih bermain dengan pelan di gold ini masih cukup antang tapi Skylar unggul level dan bisa zoning branch juga lihat tuh dengan di upgrade-nya untuk speedy light punya ya guys ya kita semua yang dukung RLK guys gue usah mikirinnya namanya kejualan internasional dulu ya guys ya ya betul-betul fokus dulu guys untuk bisa yang namanya itu konsisten di regular season dulu ya guys ya sampai masuk playoff guys dan kita lihat disini Fluffy diangkat aduh masih ada clicker kampret kampret oke ditarik disini di dreams ya tapi tidak ada damage ya guys ya waduh waduh kok mati semua gini cok kok mati semua waduh kiaaa waduh red tree sub sujin waduh waduh tapi double kill ya klawukun ya guys ya waduh tapi sumpah red tree-nya sujin dari tadi pakem oye sih guys pakem banget coba naik banget sih ya red tree-nya bagus banget ya guys ya sujin kembali on point membuat objeknya yang play bisa ditunjukkan nih sujin semoga selalu dipertahankan untuk red tree-nya yang pakem ini ya guys ya gila coo red tree biji 9 kilo ya guys ya anjing biji 9 kilo itu biji atau tumor anjing jadi tertul oh ini di-freeze guys ini wave-nya juga maksa Brunch-nya biar maju pastinya dan dari segi atomization Hunter Strike dan juga War X yang berbeda dari kedua belah jungler ya dari junglernya butuh sustain ya buat R.K. Hoshi sedangkan EVO's Glory mereka harus bisa mencari cara untuk memaksimalkan Hunter Strike yang sudah dipegang sekarang oke tapi ini respect dari Brunch dia lebih fokus ke arah Thunder Belt dia tahu dari Skylar bisa melakukan emang bagus sih ya guys ya red tree-nya sujin ya guys ya aduh Skylar kagak dapet ininya lagi kelomang yang akhirnya nanti punya damage ketika 1x1 situation dengan seorang Curry dan juga nih dari Roger-nya kayak keliatan dia lumayan bisa ke hitting sebenernya di landing phase ya tapi dia tekan dia confident sekali dari Brunch yang aku lihat dan kita tidak akan melihat move on untuk Brunch Bump to meet atau yang jauh ya karena dia gak ada sepatu sama Skylar oke berhasil mendapatkan buff dari Anavel juga sedikit diambil ke arah Orange Bump tapi gue yakin sih bakal banyak orang yang mau sampai sekarang pun pasti masih ngeraimain Sun Sujin ya guys ya tapi tinggal gimana Sun Sujin ini ngelatih mentalnya supaya dia tuh cuek aja sih guys jadi begitu aneh guys ya dia harus bisa tunjukin memang kualitasnya tuh gila gitu tapi Rins ini udah mulai kenapa kebalasan ya lain-lain mulai meresahkan ya dan kita pasti melihat ya bagaimana Klaukun juga bisa menjaga diri dia di bagian belakang nih jadi belum bisa disentuh sama sekali untuk Klaukunnya dan bahkan dia bisa memberikan info zoning lawannya juga apalagi dengan Dominator Mode nanti tapi info yang sangat mahal sih ketika dia tahu Rins yang sakratul maut sekalipun Rins yang bersembunyi di depan sana dia akan dapetin poin kill dengan sangat mudah tapi kalau dia pulang ini kalau dapet lagi sih GG banget sis tapi nih F-Postnya lebih nge-zoning dari arah mapnya yang A-Susunnya muncur oke kita lihat wih nice banget gila kan main co aduh roto semua hati-hati co hati-hati-hati-hati-hati utuh aja idoknya gak mati ya guys ya dan sebenernya kalau ngeliat dari kedua belah god leader ini masih belum ikut fight ya oh iya masih di lane mereka tadi tapi tadi yang duluan bergerak itu si Brunch ya iya mulai lumayan nge-backup juga dan seperti yang kita mention sempat bagaimana Cusinnya ini bisa di pick off oleh Anavel karena untuk di bagian belakang dia cukup rentan kalau memang ada hero yang bisa langsung menuju ke back lane oh Dairan oke wanjir Dairannya oke Dairan oke Dairan kasih tau Dairan kasih tau Dairan let's go pura-pura diam pura-pura dipecahkan menjadi teknik dari Dairan oke diam diam tetapi menghancurkan dan ini ternyata ada lagi diam tetapi dikecehkan ke depan dulu gue kasih nama Dairan biji apa ya diam menghancurkan gue lupa ya Dairan ini luar biasa Dairan dulu biji apa ya gue kasih nama gue pasti udah pernah kasih dia nama ya orang-orang CC di luar sana sukanya lelaki yang sulit ditebak gue ada inget gak sih gue lupa cok dia udah punya pacar iya tapi gak bisa ditebak kan sulit ditebak kan oke tapi untuk sejauh ini RRQ mereka gak sejauh untuk fight fight terus-terusan ya kenapa kalian inget ya gue lupa cok anjir gue lupa cok anjir saking udah lama yang gak liat Dairan cok terlalu berarti wih ya pantas tajem kali edit dia ya guys ya biji Dairan aja tajem oke kita liat kita liat disini angkat semuanya Ritz angkat semuanya Ritz angkat Ritz kasih damage semuanya let's go wow 225 ribu dari Kevin pesan GW nambah 3 game kenjangan lo setrak LG iya Finn makasih ya Finn ya ini lagi MP lu malah nambah game anjing iya tapi Ritz makasih ya Finn ya dibandingkan Klawkun juga tadi dan untuk bisa pick off Ritz ini agak sulitnya adalah mereka butuh Anavel sekarang buat evocenya untuk bisa langsung ke belakang kalau mereka mengadarkan Fluffy Fluffy akan ditarik lebih banyak lagi oke kita liat menuju ke arah Lord ya itu dia ketika mereka team fight tanpa adanya Anavel sulit banget untuk bisa nge-catch up back line mereka apalagi Ritz juga dia kan punya shield tambahan nantinya ya kan untuk kos mana nya juga yang memang tidak gunakan di saat let's go sodok semuanya dapatkan Lord guys bisa kabur terus juga tadi kalau gak salah ada vlog update nih ya ayo yuk ini RRQ pula bermain dengan ce-objektif mungkin sih waaaayyyyyy waaayyyy waaayyyy waaayy waaayyyy waaayyyy tidak terlalu berani dengan panggungan. Waduh GG cooor mantap! Kemuannya masuk ke lupang buaya! Dairant wagi-wagi berhasil melakukan adanya satu buah... Gila GG! Satu buah shatter yang memang tepat menuju ke arah Anavel. Nampaknya keputusan menurunkan Dairant ke MDL kemarin ada sebuah kesalahan. Kalian lihat performa di debutnya mereka di season 14. Dairant menunjukkan kualitas kalau dirinya ingin memantapkan dirinya. Di MPL dan tidak tergeser. Wah gila 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 gila. Ini awal yang bagus banget sih guys ya. Awal yang bagus banget sih ini. Anavel harus nabrak dia dulu nih. Sebelum bisa masuk ke Lord tadi. Ini awal yang baik banget sih Lord. Sekarang udah tersummon. Purple buff akan coba untuk di intip dulu. Sepertinya. Wah tapi kayaknya pemain-pemain dari Boss Glory. Mereka bersih keras untuk bisa menjaga purple buffnya. Hati-hati-hati guys. Lord baru mau masuk jangan sampai mati. Maksa sih lebih karena maksa ya. Lord baru mau masuk. Dan ini dia Clock of Destiny dan juga Glowing One. Yang buat dari Rinsia. Ini sustain banget juga tadi. Tebel sih dengan Clock of Destiny yang baru ya. Legend Gem kan adalah bagian dari Clock of Destiny juga. Ada penambahan untuk... Ayo iduk bikin montek lagi iduk. Bikin montek lagi iduk. Bikin montek lagi iduk. Let's go. Walaupun Skylar udah siap dengan speedy light field. Tapi mereka udah bisa mendapatkan... Inner-inner turret EVOS aja dengan kondisi yang keras sekali ini udah cukup worth it. Gila kalau combo ruby sama... Cucinnya bisa berjalan ya guys ya. Itu musuh bisa gak gerak aja. Tapi musuh tidak purify sih. Itu yang membuat target teampad wajib di initiate oleh EVOS Glory. Yap. Dan bahkan gak cuman dari iduknya ya. Dirennya juga dia membantu untuk inisiasi tambahan. Dan bahkan delivering damage. Dengan tether belt juga. Sebagai inti pertama yang biasanya kita ngeliat sebagai edit om. Iya. Dan dia Diren juga sudah punya satu radian armor. Ini bakal sedikit lebih berat untuk EVOS. Apalagi kalau mereka punya jungler ya. Seperti jungler assassin ini. Yang bakal di tablack siapa dulu sekarang? Targetnya adalah... Ini udah pasti NRK bakal nunggu ke arah luar sebelum. Dulu sis. Bisa menangkap langsung ke belakang. Dan ini akan membuang source kill dari shadow kill. Yang dimiliki oleh Anavel. Iya. Dia akan membuang shadow kill. Dia masuk dengan quote shadownya. Iduk. Iduk biji sodok. Linsya selamat dan ada comeback. Dari tim arah. Banyak situ bunisnya adalah... Ajar! Disodok sama iduk! Anjir Cok! Anjir Cok! Wow. Anjir Cok! Anjir Cok! Anjir! Anjir! Wah! Wah! Gege! Gege! Wow! Wah! Gege Cok! Anjir! Udah lama banget gak liat RRK main gini! Kampret! Kita mendapatkan momentum dengan I'm Offended Flicker yang cukup banyak. Sudah lama banget guys. Turent dari seorang Dairon dan juga kawan-kawan nampaknya menjadi... Guys, ajit itu sudah lama banget ya liat Eren kick-nya begini co. Mereka mau tahu siapa belakangnya yang akan coba dimakan. Wow. Dan benar juga sih dari branch yang tertahan. Gila, tadi EVOS ini lagi full team loh guys ya. Sangat-sangat menjauh sekali. Skyler yang sudah sangat aktif juga yang setiap kali dia join dari tim 5-nya. Ini selalu akan bisa dimenangkan kalau memang I'm Offended juga kena. Dan tadi terbukti bagaimana tarikan I'm Offended yang sekali lagi. Pertahankan ya, pertahankan ya guys ya. Belum menang, belum menang, belum menang. Kita jangan Jumawa dulu ya guys ya. Belum menang, belum menang. Ini bakal rontok banget di tangan kalian. Belum menang ya guys ya, belum menang guys, belum menang ya. You're up, why? Cacok! 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 Tapi ini Ido yang membuat blancing ini, lihat Alphan saya. Tidak ada banyak orang di sini. RRQ Hoshi. Terima kasih sudah mengembalikan salah satu pemimpin EVOS. Sekarang, Sutsujin akan memiliki jalan dengan Tuhan. Atau mereka ingin selesai di sini? Tidak, kan? Kau berbicara tentang penyakit. Mereka mengambil Tuhan. Tidak mengembalikan setiap langit. Tidak mengembalikan akhirnya. 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 RRQ Hoshi. Tidak mengembalikan akhirnya secara gitu. Tidak mengembalikan akhirnya. Tidak mengembalikan akhirnya. Tidak mengembalikan akhirnya. Apa yang tersebut. Apa yang terjual. Dia menemukan RRQ. Dia mengembalikan akhirnya. Tidak mengembalikan akhirnya. Yang ini, yang ini terbaik.